Kita membangun koalisi, tapi kita juga akan selalu diberi kebebasan untuk membangun silaturahmi dengan lain-lain. Sama seperti Partai Demokrat berkomunikasi dengan PDIP, dengan Golkar, ini biasa saja. Jadi komunikasi-komunikasi itu ada. Komunikasi-komunikasi itu ada, kemudian saya kira memang ada momentumnya bertautan antara apa yang terjadi di sana dengan pergantian nama koalisi. Jadi kalau mau ditanya apa persoalan prinsipnya? Persoalan prinsipnya cuma satu. Untuk di sana, alternatif satu-satunya Capres hanya Putra Mahkota itu dan harus segera deklarasikan. Buat kita, AHY itu salah satu alternatif. Nah, itu yang jadi pertanyaan sepanjang berbulan-bulan itu nggak pernah tersampaikan bahwa dari sisi nasib. Oh, terus selalu-selalu dibicarakan oleh tim 8. Bagi kita, Pak AHY salah satu kandidat, salah satu pilihan. Tetapi kita terus berusaha mencari yang lebih kompatibel dengan Pak Anies. Jadi kita, saya selalu bilang begini, tidak ada alasan untuk terburu-buru untuk melakukan deklarasi karena waktu pernaftaran masih panjang. Hanya itu. Nah, sementara mereka pengennya buru-buru. Tapi begitu dapat Muhammad langsung diklarasi. Puncanya, ya kan, ya kan, ya itulah, itulah jodoh. Jodoh, ya jodoh. Jodoh, dan kebetulan kita berdua itu 117. Lebih dua aja ya? Kalau di sana itu kan agak ribet. Kalau satu pergi, selesai. Nah, selesai. Jodoh. 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 Jodoh.